hai oke teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kali ini berjumpa lagi di channel YouTube Malang Town Minyatur Oke teman-teman jadi pada kesempatan pagi kali ini kita nge-disi testing kesemuan power buat jurusan kita di Jakarta dari Sulawesi Selatan ya jadi Alhamdulillah dua unit power dengan spesifikasi buat rumahan minyatur rumahan sudah ready kita siapkan nah ini tahap testing tahap coba Oke jadi apa saja nanti spek yang kita buat testing lalu powernya speknya bagaimana nah tentunya buat teman-teman tetap terus ikuti channel YouTube Malang Town Minyatur ya dan jangan lupa like dan subscribe tentunya buat channel YouTube Malang Town Minyatur Oke mantap lor nah baik Alhamdulillah ini dua power pesanan Pak Juragan nah ini di luar daerah yang jadi agak lumayan jauh lor jadi pesanan juragan kita yang pertama di Jakarta nah ini dengan satu unit power lalu yang di Sulawesi Selatan sana juga sama jadi disini kita sudah preparekan dua power yang akan kita testing nah jadi biar sekalian ya kita nyobanya jadi nanti tinggal alihkan kabel input dan outputnya untuk dibesnya kita langsung pakai laptop nah nggak pakai aksesoris lor nanti kemungkinan di next video kita akan review aksesoris crossover nah itu ya jadi temen-temen tetap ikuti terus dan simak terus nah oke jadi spesifikasinya nah oke jadi spesifikasinya disini tetap dengan power mini jadi saya menyebutnya power mini ya padahal ya power power nya larus istimewa ini ya jadi Alhamdulillah ini power spesifikasi 5 Ampere karena ini spek speknya sama jadi saya menjelaskan cuman satu saja ya jadi memang sewaman lor ini speknya sama pol sama anjel ya beda apa ya mungkin beda rangkaian sedikit nah ini beda tatanan kabel tapi fungsinya sama Oke jadi untuk powernya 5 Ampere 45 terlalu merek bel ya jadi standart di malang sound kalau kalau temen-temen pengen pakai yang murni nyel merek bel merek era merek-merek yang murni yang bagus bisa ya jadi karena ini kita pakai standart dengan harga yang standart jadi kita pakai merek bel jadi sudah ya bagus lah ya seperti itu ya karena sudah 5 Ampere 45 besar Oke jadi itu tadi untuk trafonya lalu untuk PSU 80 volt 10.000 mikro di sini kita pakai melek Rubicon kita pakai merek Rubicon jadi kita pakai merek Rubicon 4G dengan PS2 set dengan kiproknya 35 Ampere dan untuk driver juga sama ya kedua power ini menggunakan SOC 506 tipe GM yang masih standart mori dengan spesifikasi pabrikannya lalu untuk transistor final Toshiba 4 set permono nah ini plus dengan aksesoris tambahannya ya di sisi cari sesuai melalui habis dengan airbasis standart kaburnya ya untuk rangkaiannya seperti ini ya dan untuk fitur sendiri kita lengkapi nah ini lengkap dengan soft start dan protektor ini lor sudah lengkap dengan protektor jadi lumayan aman dan lumayan bagus aspeknya ke unitnya karena untuk soft start untuk mengendalikan listrik rumah kita agar tidak langsung ke black lalu untuk soft start sorry untuk protektornya untuk mengantisipasi ya ketika DCU muncul atau terjadinya protek terjadinya trouble dengan driver kita itu enggak sampai lari ke speaker kita loh jadi kita pastikan unit yang kita gunakan nantinya atau yang customer kita gunakan dan bisa aman oke teman-teman jadi ini tadi untuk power yang pasangannya pak bos kita satunya sudah kita testing dan yang sekarang kita pindah kita alihkan ke yang ini ya yang kedua itu kita nyalakan oke proteknya dan soft startnya sudah nyala lor ya sudah bisa dikondisikan untuk input-outputnya ini ini kita samakan oke langsung kita hirupkan selamat menikmati selamat menikmati Rejik jikne sakit po, namning moh jadi sombong Jari juwite sekujang, punka ane moh ngejegang Matane ora sombaz yang Ha, sosewoh lebih Ile no chanon sombomo, nahalika sumpo angko Kone re kumetonyo Ele, ele Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton